Bentrok Rimba Persilatan Jilid 28 Dendem 10 tahun tangan kanan buncin telah diulurkan ke depan, dan tak mungkin untuk ditarik kembali, apabila tidak mencengkeram diri Gui Hang Ing, kiranya dia segera akan menemui kematian, dalam keadaan yang sangat kritis ini, dia membentak nyaring, terdengar suara yang sangat keras sekali berkemandang, Ilmu Hie Kang Chiet Kong Keng Hie-nya dikerahkan dengan sekuat tenaga, membuat sepasang telapak tangannya yang kaku itu menjadi lancar kembali, bagaikan kilat cepatnya hawa Hie Kang Chiet Kong Keng Hie tersebut berputar satu kali ke seluruh tubuhnya Lima jari dari buncin bagaikan berkaitan dengan kecepatan kilat mencengkeram punggung Gui Hang Ing pada saat itu pemuda berbaju kuning itu telah saling bertukar serangan sebanyak satu juls dengan diri Gui Lam Ye U, di antara berkelebatnya sinar pedang, tampak kedua tubuh orang itu memisah Tubuhnya belum saja menapai di atas tanah, pemuda berbaju kuning itu telah dapat melihat bahwa buncin berhasil mencengkeram diri Gui Hang Ing, hal ini membuat hatinya menjadi sangat terkejut sekali, menurut apa yang diketahuinya, dengan sudut lemparan waktu melemparkan tubuh Gui Hang Ing itu, dengan menggunakan kedudukan setiap orang yang berada di dalam kalangan tersebut tidak Mungkin akan berhasil menolong diri Gui Hang Ing, sekalipun Gui Lam Ye U sendiri yang berada di kedudukan buncin tadi juga tidak mungkin akan berhasil menolong diri Gui Hang Ing pada saat dia baru datang Tampak buncin berdiri di samping, ia menganggap orang itu merupakan orang-orang angkatan kedua saja tetapi sungguh tak disangka kalau kepandaian silat yang dimiliki buncin ini jauh melebih apa yang dipikirkan di dalam hatinya Pikirannya menjadi tergerak musuh tangguh pada saat ini dari diri Gui Lam Ye U telah berubah menjadi buncin, tubuhnya belum mencapai di atas tanah, pedangnya membalik membabat ke punggung buncin Buncin yang merasa Hawa Hyekang Chiat Kong Keng Hianya berhasil mengalir ke seluruh tubuhnya, ia merasa sangat girang sekali Ketika mendengar suara sambaran pedang di belakang tubuhnya, dia segera mengerutkan alisnya, di tengah sweetan panjang yang sangat nyaring Dia telah meletakkan tubuh Gui Hang Ing ke atas tanah, tubuhnya dengan cepat berputar, Hawa Hyekang Chiat Kong Keng Hianya pun segera dilancarkan keluar Pemuda berbaju kuning itu ketika melancarkan serangannya dengan menggunakan pedang di punggung buncin, begitu dia mendengar suara sweetan panjang dan nyaring tersebut Hatinya menjadi sangat terkejut sekali, dari depan tubuhnya terasa suatu Hawa yang sangat tajam dan dasyat menekan ke dadanya Sinar matanya menjadi berkelebat, di dalam hatinya diam-dua diam mendengus, pedang panjang di tangan kanannya dengan mengerahkan tenaga dalamnya disentil ke muka Terlihat Hawa pedang meliputi seluruh hangkasa, dan menyambut sedang telapak tangan dari buncing yang sedang melancarkan serangan tersebut Terlihat tujuh buah sinar yang sangat menyilaukan mat muncul di sekitar tempat itu, di antara berkelebatnya sinar Tersebut, terdengar suara dengusan yang sangat berat, pemuda berbaju kuning itu berturut dua mengundurkan dirinya ke belakang Pada saat sinar berwarna-warni itu menggulung, pedang panjang di tangan pemuda berbaju kuning itu telah tergulung ke atas dan tergetar hingga hancur berkeping dua Begitu buncing menggunakan ilmu saktinya, seluruh orang yang hadir di tengah kalangan itu tak seorang pun yang tidak berubah wajahnya Mereka sadar bahwa dirinya tak mungkin akan dapat memiliki kepandayan yang demikian tingginya itu Pemuda berbaju kuning itu setelah berdiri termangu-mangu beberapa saat, dia memandang sekejap ke arah buncing Sedang dari mulutnya terlihat tersungging suatu senyum yang sukar sekali untuk dirabah Apa maksudnya tampak dia membalikkan tubuhnya dan lari turun dari pagoda tersebut Gui Lembyu tiba-dua tertawa dingin, tubuhnya bagaikan kilat cepatnya berkelebat mengejar ke arah pemuda berbaju kuning itu, sedang pada mulutnya membentak Kau ingin pergi dari tempat ini tak demikian mudahnya Pemuda berbaju kuning itu tertawa panjang dengan dinginnya, setelah dua kali saling beradu pedang dan telapak tangan Dia mengira nama besar dari Gui Lembyu tak lebih hanya demikian saja, dan tak lebih hanyalah seimbang dengan kepandayan yang dimiliki dirinya Dia sambil membalikan tubuhnya melancarkan serangan, empat buah telapak tangan segera bertemu menjadi satu Terlihat hawa merah dan kuning membumbung tinggi ke angkasa, sedang pemuda berbaju kuning itu dengan terhuyung-huyung mundur beberapa langkah ke belakang Gui Lembyu sekali lagi tertawa dingin, sepasang telapak tangannya dengan mendatar di depan dada didorong ke depan Dia bersiap untuk menggunakan seluruh tenaga dalamnya untuk mengalahkan pemuda berbaju kuning di bawah tangannya Pemuda berbaju kuning itu juga bukanlah merupakan seorang yang bodoh, apalagi sekalipun dia dengan keras melawan keras Melawan diri Gui Lembyu juga tak lebih hanya kalah setengah tingkat saja, sekalipun pada saat ini dia mempunyai niat untuk meninggalkan tempat itu Tetapi serangan yang dilancarkan Gui Lembyu masih tetap menerjang ke arahnya dengan gencar Sedari dia melayangkan tubuhnya keluar dari pagoda tersebut Pada saat dia membalikan tubuhnya, dia telah mencapai di tingkat paling bawah dan melarikan diri dari tempat tersebut Gui Lembyu tampak serangannya mencapai ke tempat yang kosong Ditambah lagi tampak pemuda berbaju kuning itu telah meninggalkan tempat itu Dia segera menarik napas panjang-panjang dan tak mengucapkan kata-kata lagi Sambil membalikan tubuhnya dia memandang ke arah Bun Ching serta Gui Hang Ing yang berdiri di sampingnya Bun Ching melirik memandang ke arah Gui Hang Ing mendadak dia merasakan bahwa dirinya berdiri terlalu dekat dengan diri Gui Hang Ing Tanpa terasa wajahnya menjadi agak panas, dengan cepat dia bergeser dua langkah ke kanan Sekalipun pada diri Gui Hang Ing terjadi perubahan yang besar Tetapi dia agak tampak timbul warna kemerahan yang menghiasi pipinya Sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat bening Bun Ching dengan diam-diam melirik ke arahnya sekejap tetapi kemudian menundukkan kepalanya kembali tak berani untuk melihat lagi Gui Hang Ing ini sangat mirip sekali dengan diri Bwe Giok Bukan saja wajahnya bagaikan pinang di belah dua Bahwa sikap serta gerak geriknya sedikit pun dengan diri Bwe Giok Tak ada perbedaan Dia tak dapat memikirkan di antara diri Gui Hang Ing ini dengan diri Bwe Giok Terdapat perbedaan di tempat mana Tetapi orang yang berada di sampingnya pada saat ini ternyata adalah Gui Hang Ing Dan bukan Bwe Giok yang dia pikirkan siang malam Tak terasa lagi hatinya terasa menjadi terbuka Dia menghela nafas panjang Tampak Gui Lam Yeu berjalan mendekati diri Gui Hang Ing sambil bertanya Cici mengapa kau datang kemari Gui Hang Ing tersenyum Sahutnya Pada saat ibu hendak meninggal dunia Dia telah menyuruh aku menjaga dirimu Mengapakah selalu tidak mendengar perkataanku Janganlah dikarenakan sedikit urusan kecil saja telah ribut dengan orang lain Gui Lam Yeu tak dapat berbuat apa dua sambil tertawa sahutnya Baiklah aku tak akan ribut lagi Mari aku pulang ke rumah buncing mendengarkan kepalanya Memandang ke arahnya Sedang di dalam hati pikirnya Gui Hang Ing jadi orang sungguh sangat baik sekali Sedang Gui Lam Yeu itu sebenarnya merupakan orang jahat Tetapi di bawah perkataan yang diucapkan oleh Gui Hang Ing ternyata dia demikian penurutnya Urusan ini sungguh sama sekali tak pernah kuduga sebelumnya Dia tidak mengetahui mengapa Gui Lam Yeu dapat berbuat demikian Tetapi karena inilah sikapnya terhadap diri Gui Lam Yeu timbul perasaan simpatiknya Hanyalah di luaran Gui Lam Yeu masih berbuat jahat Sehingga dia masih tetap merupakan seorang yang sangat menakutkan Terlihat Gui Hang Ing sambil tersenyum menganggukan kepalanya Ujarnya Orang ini telah menolong diriku dan aku Belum mengucapkan terima kasih kepada dirinya Dengan cemas sahut Gui Lam Yeu Cici tak perlu merisaukan akan hal ini Orang itu bernama Buncing dan merupakan kawan baikku Nanti sekalian aku mengucapkan rasa terima kasih kepada dirinya Gui Hang Ing menganggukan kepalanya Buncing yang membelakangi diri Gui Hang Ing tak mengetahui entah bagaimana perasaannya pada saat ini Hatinya mendadak menjadi tergetar dan memutarkan tubuhnya Ujarnya kepada Gui Hang Ing Nona Gui Cai He mempunyai suatu urusan yang hendak kutanyakan Entah apakah Nona Gui mau memberi bantuan kepada diriku Gui Hang Ing dengan tajam memandang sekejap ke arah Buncing Dari sepasang matanya memancarkan sinar yang kebingungan Sejenak kemudian barulah sambil tertawa sahutnya Urusan apa coba kau katakanlah Gui Lam Yeu berdiri di samping Dari sepasang matanya memancarkan sinar matah yang sangat tajam Tetapi pada bibirnya masih tetap tersungging suatu senyuman Sepasang matah dari liau cince dengan tajam terus-menerus memandang ke atas wajah dari Gui Hang Ing Tetapi tak jarang pun beralih ke atas wajah dari Gui Lam Yeu dan Buncing Mendadak ujarnya kepada diri Gui Hang Ing Nona Gui, kepandaian silat yang kau miliki sungguh tidak rendah Entah siapakah sebenarnya suhumu Gui Lam Yeu mengerutkan alisnya Sedang senyuman yang menghiasi di atas bibirnya pun segera lenyap Gui Hang Ing yang mendengar perkataan itu menjadi tertegun Sambil tertawa kemudian sahutnya Kau ini sedang berbicara tentang apa aku sama sekali tak dapat Men silat Buncing yang mendengarkan perkataan tersebut Hatinya menjadi tergetar dan mengangkat kepalanya memandang sekejap ke arah Gui Lam Yeu Serta wajahnya dari Gui Hang Ing pada saat itu Wajah dari Gui Lam Yeu telah berubah menjadi seperti sedia kalah Sedang sikap dari Gui Hang Ing masih biasa saja Sedikit pun tak nampak sikap yang dibuat-buat Dengan perlahan-lahan dia menarik kembali sinar matanya Gui Hang Ing sambil tersenyum bersiap hendak membuka mulut untuk menyahut Mendadak terdengar Liao Ching Chee mendengus dengan dinginnya Ujarnya Nona Gui berbuat demikian bukankah terlalu tidak memandang sebelah matapun kepada kami Gui Lam Yeu menolahkan kepalanya memandang tajam ke arah Liao Ching Chee Dari matanya tampak berkelebatnya suatu sinar membunuh yang hebat Dengan tawar ujarnya Cici Gui ini sama sekali belum pernah belajar ilmu silat Nona Liao mengapa harus demikian mendesaknya terhadap dirinya Gui Hang Ing tertawa Sahutnya pula Perkataan yang diucapkan adikku ini sedikit pun tidak salah Liao Ching Chee dengan sinar matu yang tidak percaya memandang sekejap ke arah dua orang itu Dia tahu apabila Gui Hang Ing itu memiliki kepandaian silat juga Tak ada halangannya untuk berbicara secara terus terang kepadanya Tetapi dia sekalipun belum pernah melihat Gui Hang Ing itu menggunakan kepandaian silat Tetapi jika dilihat dari sikap Serta tindak tanduk dari Gui Hang Ing itu Membuktikan kalau Gui Hang ini memiliki kepandaian silat yang tidak rendah Di dalam hati Bun Ching mempunyai perasaan serta Kera berpikir yang sama dengan Kera berpikir dari Liao Ching Chee Tapi dia tak kuat untuk menahan sinar matu dari Gui Hang Ing itu demikian bebasnya Dan demikian menarikku ya Membuat dia mau tak mau harus mempercayai segala perkataan yang diucapkan oleh Gui Hang Ing itu adalah ucapan yang sebenarnya Dia tak dapat lagi mencurigai dirinya Sambil tertawa tanya Gui Hang Ing kepada diri Bun Ching Kau mempunyai urusan apakah? Silahkan untuk berbicara Apabila aku dapat memberikan jawabannya Aku pastilah akan membantu kau Bun Chiak tertawa sahutnya Suhuku Ie Bog Tocu serta beberapa orang Kiam Pua jejaknya sampai kini tak jelas Kalau dapat mengharapkan Nona Gui mau memberi bantuan Kepadaku untuk mencarikan berita Dan jejak mereka Mendengar perkataan tersebut Gui Hang Ing tersenyum sahutnya Aku tak mengetahui jejak dari suhumu Tapi aku akan membantu dirimu untuk mencarikan berita dan jejak mereka Setelah mengetahuinya aku akan memberitahu kepada dirimu baikkah? Bun Ching tertawa Ujarnya Adikmu mengetahuinya Apabila Nona Gui mau memberikan bantuannya Dapatlah bertanya kepada adikmu itu Gui Hang Ing menjadi tertegun Tanyanya kepada Gui Lam Ye U Apa yang ditanyakan oleh Bun Siaw Hiap Apakah kau mengetahuinya Apabila kau mengetahuinya Seharusnya kau memberitahukan kepada Bun Siaw Hiap Bukankah dia adalah kawan karib Mugui Lam Ye U menjadi ragu-ragu untuk sesaat Sambil tertawa kemudian sahutnya Jejak dari suhunya Ie Bog Tocu Aku sendiri juga tak begitu jelas Tapi secara garis besarnya Aku mengetahui sedikit dengan dingin ujar Tentang urusan ini kau tak perlu Untuk berbicara secara berputari Ie Bog Tocu dari daerah lautan timur Telah pergi ke gurun Bukankah itu telah sangat jelas sekali Hati Bun Ching terasa agak tergetar Sambil membalikan tubuhnya Tanyanya kepada Liao Suhuku mengapa berangkat ke sana Apakah Nona Liao mengetahuinya Dia berhenti sejenak kemudian Dengan ragu-ragu ujarnya lagi Dapatkah kau memberitahukan kepada Kuliao Ching C dengan tawar sahutnya Aku kira kali ini tak dapat memenuhi harapan Dari Bun Siao Hiapurusan ini Sangat jarang sekali orang yang mengetahuinya Sehabis berkata dia menengok ke arah Gui Lam Ye U serta Gui Hang In Gui Lam Ye U tertawa ujarnya Ie Bog Tocu beserta keempat orang suhengnya Berangkat menuju ke gurun pasir Kemungkinan sekali dikarenakan putri dari Ie Bog Tocu Sedang lainnya aku tak mengetahui dengan jelas Oha sahut Bun Ching Sedang bayangan dari Sia Siao Im pun Segera berkelebat di dalam benaknya Dengan perlahan ia menundukkan kepalanya Gui Lam Ye U mengerutkan alisnya Dia pun tidak mengucapkan sepatah katapun juga Bun Ching dengan perlahan mendengarkan kepalanya Dan tanyanya lagi kepada Gui Lam Ye U Masih ada Aku hendak mengetahui bagaimana jejak selanjutnya Dari diri Pak Leng Sian Seng sekalian Gui Kang Tocu apakah dapat memberikan sedikit keterangan Kepadaku Gui Lam Ye U tertawa-tawar Ujarnya kepada Gui Hang In Cici Aku tak mengetahui siapakah yang disebut sebagai Pak Leng Sian Seng Itu sehabis berkata dia tertawa Gui Hang In memandang tajam ke arah Gui Lam Ye U Kemudian tanyanya Sungguhkah kau sungguh tak mengetahuinya Gui Lam Ye U menundukkan kepalanya sahutnya Tidak tahu Gui Hang In dengan tajam Memperhatikan diri Gui Lam Ye U Sejenak kemudian Dia menundukkan kepalanya dengan perlahan Setelah lewat beberapa saat lamanya Ujarnya kepada Bun Ching Adikku ini benar-benar tak mengetahuinya Pada hari kemudian apabila aku telah berhasil mencarikan kabar Pastilah akan memberitahukan kepada dirimu Bun Ching Tampak sikap dari kedua orang itu Di dalam hatinya dia telah mengetahui sebagian besar Dia hanya tertawa-tawar Dan menutup mulutnya sambil memandang ke arah Liao Ching Chee Liao Ching Chee yang tampak Bun Ching memandang ke arahnya Segera memalingkan kepalanya ke arah Gui Lam Ye U kakak beradik Dan sama sekali tak mau memperdulikan diri Bun Ching lagi Gui Lam Ye U mendungakan kepalanya menyapu sekejap ke seluruh kalangan Kemudian ujarnya kepada Gui Hang In Cici Mari kita pulang Gui Hang In memandang sekejap ke arah orang-orang yang berada di tempat itu Kemudian menganggukan kepalanya Mendadak terdengar Liao Ching Chee membentak Tahan urusan di antara kita berdua belum selesai Gui Lam Ye U menjadi tertegun Dia sama sekali tak pernah menyangka Kalau Liao Ching Chee pada saat dan tempat seperti itu Dapat mengeluarkan kata-kata seperti ini Untuk sesaat dia menjadi berdiri termangu-mangu Memandang ke arah Liao Ching Chee Dan tak mengucapkan sepatah kata pun juga Liao Ching Chee dengan sangat congkak berdiri tegak Bagaikan di sampingnya telah tiada orang lagi Gui Hang In mengerutkan alisnya tanyanya pada Gui Lam Ye U Adik sebenarnya kau dengan nona ini mempunyai urusan apabun Ching memandang sekejap ke arah Liao Ching Chee Di dalam hatinya pun dia merasa heran Liao Ching Chee mengapa secara mendadak dapat mengambil keputusan Untuk menyelesaikan persoalannya pada saat itu juga dengan Gui Lam Ye U Di dalam hatinya dia tak menginginkan terjadinya kembali perbuatan di tempat itu Hanya dikarenakan satu persoalan yang tak penting oleh karena masih adanya Gui Hang In Di tempat tersebut pula di dalam persoalan ini Terdengar Gui Lam Ye U sambil tertawa ujarnya Dia menginginkan sebuah gambar peta dari diriku Dan gambar peta tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan kitab rahasia herian kiamboh itu Ujar Gui Hang In bukankah kita telah hidup dengan sangat baik sekali Mengapa harus dikarenakan sebuah gambar peta bertengkar Dengan orang lain, dia apabila menghendaki berikanlah kepadanya Gui Lam Ye U tersenyum sahutnya Baiklah Sehabis berkata dia merogoh ke dalam sakunya mengambil keluar sebuah kulit kambing Dan disodorkan ke arah Liao Chin Che Orang yang berada di dalam kalangan itu menjadi tertegun semuanya Sampai pun Liao Chin Che juga tak berani mengulurkan tangannya untuk menyambut Gui Hang In dapat mengucapkan kata-kata itu saja telah diluar dugaannya Kini Gui Lam Ye U mau berbuat demikian Sudah tentu sama sekali dia tak pernah menduganya Gui Lam Ye U tertawa ujarnya Nona Liao aku lihat kita tak perlu bertempur lagi Kakaku menyuruh aku menyerahkan gambar peta ini kepadamu Kau terimalah Liao Chin Che menjadi ragu dua untuk sesaat Ia tak percaya kalau Gui Lam Ye U dapat berbuat demikian murah hatinya Tapi setelah dia membuka mulutnya Gui Lam Ye U ternyata demikian menurutnya Mana dia dapat tak pergi menerimanya Setelah termenung sejenak berpikir keras Segera dia mengulurkan tangannya untuk menyambut Pada saat dia mengulurkan tangannya Itulah secara diam dua membuat persiapan dalam hati pikirnya Sekalipun kau mempunyai siasat licik serta kejam seperti apapun Apa kau kira aku takut kepadamu Tapi sampai dia telah menerima gambar peta itu pun Gui Lam Ye U tetap tak mengadakan gerakan yang lain Dalam hati Liao Chin Che sedikit merasa heran Dia sambil mempersiapkan dirinya untuk menghadapi serangan dari Gui Lam Ye U Sambil mementangkan gambar peta tersebut Sekali Pandang saja dia telah dapat melihat dengan jelas Kalau gambar peta tersebut persis dengan miliknya Dia tahu bahkan peta tersebut bukan palsu Hatinya menjadi agak lega Gui Lam Ye U tertawa Ujarnya kemudian kepada Gui Hang Ing Mari kita pergi Gui Hang Ing memandang sekejap ke arah Bun Ching Agaknya dia hendak berbicara tentang sesuatu Tetapi kemudian dibatalkan Segera ia menganggukan kepalanya Bersamaan Gui Lam Ye U turun dari atas pagoda tersebut Ketiga orang yang masih berada di atas pagoda itu Memandang hingga Gui Hang Ing Kakak beradik lenyap dari pandangan Liao Chin Che Menarik kembali sinar matanya dan beralih ke atas wajah dari Bun Ching Serta Ching Chu Ing yang berdiri di sisinya Dia tahu kalau tak dapat bermusuhan dengan diri Liao Chin Che Segera menolakkan wajahnya memandang ke arah Bun Ching Bun Ching sebenarnya mempunyai maksud untuk berbicara lebih banyak lagi dengan diri Liao Chin Che Tetapi tampak sinar matu dari diri Liao Chin Che timbul rasa was-wasnya Dia menjadi sungkan dengan sendirinya Sebenarnya dia memangnya tak mempunyai niat terhadap kitab rahasia Herian Kiamboh tersebut Sambil tertawa ujarnya kepada Liao Chin Che Terima kasih atas pemberitahuan dari nona Liao Kepada ku atas jejak dari suhuku Aku Bun Ching disini mohon diri Sehabis berkata dia menggerakkan tubuhnya pergi dari tempat itu Cia Chu Ing tampak Bun Ching terhadap kitab rahasia Herian Kiamboh itu sedikit pun tidak mempunyai hasat Dia sudah tentu tak dapat berbuat apa-apa lagi Terpaksa dengan lemas meninggalkan tempat itu pula Bun Ching setelah turun dari pagoda tiang cunta itu Segera menoleh memandang ke sekeliling tempat itu Tampak kereta kuda yang ditumpangi oleh Gui Hang Ing Hanya tampak debu saja yang mengepul ke angkasa dalam hati Diam-diam dia menghela nafas dan menundukkan kepalanya Sinar matu yang dituju sudah tentu sepasang tangannya yang diulurkan ke depan Dengan kencang dia mengepal telapak tangannya sendiri Dari dasar lubuk hatinya timbul suatu harapan yang menggirangkan hatinya Sepasang tangannya kini telah pulih kembali seperti sedia kalah Cia Chu Ing setelah berada di dasar pagoda tersebut Memandang ke arah Bun Ching Tubuhnya berhenti sejenak tetapi kemudian berkelebat dengan cepatnya di belakang tubuh dari Bun Ching Dan meneruskan langkahnya ke depan Bun Ching Memandang sekejap ke arah Cia Chu Ing Kemudian menggerakkan tubuhnya berlari ke arah yang berlawanan Dia tidak mengetahui pada saat ini sedang memikirkan perkataan dari Liao Ching Che yang mengatakan Kalau suhunya Ie Bok To Chu telah pergi ke gurun pasir Ini entah benar entah tidak Tetapi dia mengambil keputusan untuk pergi berunjeung ke gurun pasir Berpikir sampai di sini Segera dia memutar tubuhnya berjalan menuju ke arah barat daya Bun Ching juga tidak mengetahui pada saat ini sebenarnya dia berada di mana Tetapi terpikir olehnya asalkan bertemu dengan sebuah kota kecil saja sudah dapat mengetahuinya Tetapi cuaca pun makin lama makin gelap sedang empat penjuru serta sekitar tempat itu sangat sunyi dan liar Bun Ching mengerutkan alih saya Dia mendungakan kepalanya memandang ke sekeliling tempat itu Dalam hati dia berpikir hendak mencari rumah yang ada di sekitar tempat itu Tetapi ketika dia mendungakan kepalanya memandang Mendadak dia tertarik oleh sebuah benda yang sangat aneh Di sekitar ratusan kaki dari tempat dirinya terlihat sinar api yang berkelip-kelip dengan terangnya Dia menarik napas panjang-panjang Itulah delapan buah hiu yang telah disulut semuanya Tanda dari Pet Wong Sin Mo, Cie U Chen Tak dapat diragukan lagi pada malam ini Pet Wong Sin Mo, Cie U Chen pasti akan munculkan dirinya di tempat itu Dengan kepandaian silat yang dimiliki Bun Ching pada saat ini Mana dia takut kepada seorang Pet Wong Sin Mo saja Tetapi bagaimanapun juga di dalam hatinya timbul suatu perasaan tegang yang sangat aneh Sinar matanya berkelebat tak henti-hentinya Tubuhnya dengan perlahan-lahan bergerak mendekati ke delapan buah hiu yang terpanjang di atas tanah Serta disulut semuanya itu Delapan buah hiu yang panjangnya kurang lebih tiga cun itu di tengah malam yang gelap itu Memancarkan sinarnya dengan terang Hal ini menambahkan keseraman serta kengerian di dalam malam yang buta tersebut Bun Ching dengan perlahan-lahan berjalan mendekati ke delapan buah hiu tersebut Sedang sinar matanya pun menyapu ke sekeliling tempat itu Dia tahu bahwa Cie U Chen pada saat ini pastilah bersembunyi di sekitar tempat itu Untuk mengawasi segala gerak geriknya Di dekat delapan buah hiu itu hanyalah di sebelah kiri saja yang dapat digunakan untuk menyembunyikan dirinya Dan tak dapat diragukan lagi Cie U Chen pastilah juga bersembunyi di dalam rimba kecil itu Dengan langkah yang sangat perlahan dia berjalan menuju ke arah rimba tersebut Gambar peta palsu dari dalam rimba itu terdengar suara tertawa kalap yang berkumandang datang Sebuah bayangan manusia bagaikan seekor burung elang saja menubruk ke hadapan tubuh Bun Ching Bun Ching yang sejak sebelumnya telah dapat melihat kalau orang itu ternyata adalah Cie U Chen Pada saat ini sebaliknya dia malah menjadi jauh lebih mantap Segera dia memusatkan seluruh perhatiannya dalam hati diam-diam pikirnya Cie U Chen ini ternyata beritanya dapat demikian cepatnya Sudah tentu jejak dari dirinya telah dapat diketahuinya dengan sangat cepat pula Dia pun merasa sangat heran Cie U Chen kalau memangnya telah mengetahui jejak dari dirinya Kiranya terhadap kepandaian silat yang dimiliki pada saat ini pun juga sudah dapat mengetahui dengan jelas Kepandaian silat yang dimiliki sekarang ini bukanlah dapat dikalahkan dengan mudah oleh orang lain Sudah tentu tak mungkin dapat dibereskan olehnya dengan demikian mudahnya pula Tetapi yang aneh mengapa Cie U Chen juga berani memunculkan dirinya Begitu tubuh dari Cie U Chen melayang turun di hadapan Bun Ching Segera sambil tertawa ujarnya Telah lama tak bertemu, aku dengar yang kau baru saja pulang dari pulau Hyat ke Ang Tu Dan pada saat ini merupakan seorang jago yang memiliki kepandaian silat yang sangat tinggi Sehingga sampai pun Len Ye U Kong Chu juga menaruh tiga bagian rasa segan terhadap dirimu Entah perkataan ini benar tidak pada saat dia berbicara dari memancarkan sinar yang sangat tajam Sepasang matanya Bun Ching dengan tajam memandang ke arah Cie U Chen Di dalam hatinya dia merasa curiga Sikap Cie U Chen ternyata berbeda sekali dengan saat yang lalu Selamanya Cie U Chen sangat jarang sekali mau banyak bicara Tetapi ternyata telah mengeluarkan kata-kata yang sangat banyak sekali Bahkan hal yang ditanya pun merupakan hal-hal yang tidak penting sama sekali Cie U Chen kelihatannya mempunyai hal dua yang patut dicurigai Dia tampak buncing tidak memberikan jawabannya Di atas bibirnya tersungging suatu senyuman yang mengejai ujarnya lagi Bagaimana, tidak mau berbicara buncing menarik napas pajang dua Tubuhnya melayang ke angkasa Sedang sepasang tangannya membalik Hawa Hyekang Chiet Kong Keng Hyenya pun mengikuti gerakan dari telapak Tangan tersebut memancar keluar menyerang diri Cie U Chen Cie U Chen tampak tubuh dari buncing berkelebat Sinar matanya memancarkan suatu sinar yang sangat girang sekali Sepasang tangannya diayunkan Terlihatlah dua buah sinar emas yang sangat menyelaukan mati menerjang ke arah buncing Tenaga serangan yang dilancarkan keluar dari sepasang telapak tangan buncing itu Begitu bertemu dengan sinar emas yang sangat menyelaukan mati itu Di dalam hatinya segera merasakan bahwa keadaan sedikit tidak beres Dua buah sinar emas berkilauan itu ternyata terhadap kekuatan Hawa Hyekang Chiet Kong Keng Hyenya Sedikit pun tak terpengaruh Dalam hatinya segera teringat akan sesuatu benda Tanpa terasa hatinya menjadi berdesir Pada waktu yang lalu Tian Jan Su pun telah menemui kematiannya dengan kerus seperti ini pula Pada waktu yang lalu Tian Jan Su binasa di bawah senjata Tiem Leong Suo Tetapi senjata rahasia yang dapat memecahkan Hawa Hyekang dari seseorang Bukan saja senjata Tiem Leong Suo tersebut saja Benda yang berada di hadapannya sekarang ini Bukankah jarum Toh Ming Sin Chin atau jarum sakti pencabut nyawa yang diandalkan Iehwa Yetsia atau Iblis Sakti dari luar perbatasan waktu yang lalu? Toh Ming Sin Chin serta Tiem Leong Suo semuanya merupakan senjata khusus untuk memecahkan Hawa Hyekang dari seseorang Tetapi keganasan serta kelihayannya jauh lebih lihai jika dibandingkan dengan senjata Tiem Leong Suo Pikiran tersebut berkelebat dengan sangat cepat sekali di dalam benak buncing Tetapi pada saat ini senjata jarum Toh Ming Sin Chin tersebut telah menembus masuk ke dalam lingkungan Hawa Hyekang Chiat Keng King Hianya Terlihat kulit luar dari jarum Toh Ming Sin Chin itu mendadak meledak sedang jarum lemas yang sangat halus Bagaikan bulu itu dengan cepat memancar ke sekeliling tempat itu dan meluncur dengan cepatnya ke tubuh buncing Hati buncing menjadi berdesir, pada saat ini Hawa Hyekang Chiat Keng King Hianya telah dilancarkan keluar Apabila dia menarik kembali Hawa Hyekangnya, jarum Toh Ming Sin Chin tersebut pastilah akan mengikuti gerakan tersebut membalik kembali Tetapi apabila tidak menarik, jarum Toh Ming Sin Chin tersebut pastilah akan menembus tenaga Hyekangnya dan menerjang masuk ke dalam tubuhnya Berpuluh dua macam bayangan segera berkelebat di dalam benaknya Terdengar suara suitan yang sangat nyaring sekali berkumandang keluar dari mulutnya Tangan kanan serta kirinya dilancarkan keluar Hawa Hyekang Chiat Keng King Hianya tersebut segera berubah menjadi tujuh buah sinar yang sangat tajam berputar dari samping kirinya Jarum Toh Ming Sin Chin itu begitu terkena serangan gencar Hawa Hyekang Chiat Keng King Hianya dari sebelah kanan serta kirinya Segera tergetar dengan hebatnya di tengah tenaga Hyekang tersebut dan meluncur dengan cepatnya mengarah tubuh Bun Ching Pada saat ini tangan kiri dari Bun Ching telah ditarik ke arah pinggangnya Suara suitan nyaring itu belum berhenti Tangan kirinya telah dibalik sedang pedang Ching Hang Kiamnya pun telah dicabut keluar dari dalam sarungnya Di antara sinar kehijau dua an yang tajam Ilmu pedang Hang Lui Chiat Kiam telah dilancarkan keluar pedang Chiat Hang Kiam itu dari tangan kiri dengan cepat berpindah ke tangan sebelah kanan Suara angin serta guntur memenuhi angkasa sedang bayangan pedang pun berkelebat pula tak henti duanya Membuat jarum Toh Ming Sin Chin tersebut tergulung ke dalam hawa pedang yang sangat dahsyat itu Chia Uh Chan sebenarnya telah mengadakan peraturan yang sangat masak sekali Bun Ching begitu turun tangan dia segera akan melancarkan jarum sakti Toh Ming Sin Chin itu ke tubuh Bun Ching Jika menurut penglihatannya di dalam serangan tersebut akan berhasil membuat Bun Ching menemui kematiannya di bawah serangan jarum tersebut Tetapi sungguh tak terpikirkan olehnya kalau di dalam saat yang demikian kritisnya itu Bun Ching berhasil mencabut keluar pedang panjangnya Jika dilihat dari keadaan situasi pada saat ini dia telah tak dapat berbuat apa dua lagi Dia tak berani berpikir lebih lama lagi, tubuhnya berkelebat dan melayang melarikan diri ke dalam rimba Bun Ching setelah berhasil menyapu jatuh seluruh jarum halus dari jarum Toh Ming Sin Chin tersebut dengan menggunakan pedang pusaka Ching Hang Kiamnya Pada saat ini tampak Chia Uh Chan melarikan diri ke dalam rimba Hatinya menjadi sangat gelusar sekali, padahal jarak dari tempatnya Berdiri dengan rimba tersebut tak lebih hanya sepuluh kaki saja Baru saja dia siap untuk mengejar ke arahnya tiba dua terasa dari belakang tubuhnya Menerjang datang segulung angin tajam yang sangat dingin sekali mengancam punggunnya Bun Ching dengan gusar bersuit nyaring Pada saat ini apabila dia membalikan tubuhnya menghadapi musuh Kesempatan tersebut pastilah digunakan Chia Uh Chan untuk melarikan dirinya Tetapi musuh tangguh yang membokong dirinya mau tak mau memaksa dirinya harus membalikan tubuhnya mematahkan serangan tersebut Tubuhnya berputar setengah lingkaran di tengah udara Sedang pedang Ching Hang Kiam di tangannya segera disambit keluar meluncur ke tubuh Chia Uh Chan Diikuti sepasang telapak tangannya didorong ke depan Tetapi ketika dia membalikan tubuhnya segera terasa kalau situasi tidak beres Pihak lawan telah mencekal pedang panjangnya Hawa Hyekang Chiet Kengkeng Hyeknya menjadi satu Tubuhnya tetap menerjang masuk ke depan, sedang tangannya membabat ke gagang pedang tersebut Tetapi orang itu segera mengubah serangan telapak tangannya menjadi serangan cengkeraman dan mencengkeram jalan darah Chia Uh Chan Hiat di tubuhnya Hati Bun Ching menjadi tergerak bahu kanannya tetap tak bergerak sedikit pun juga Dengan perlahan-lahan dia mengerahkan Hawa Hyekangnya Begitu lima jari orang itu mengenai jalan darah Chian Chin Hiat di bahu Bun Ching Segera terasa suatu tenaga yang mahadasyat menerjang keluar membuat tubuhnya tergetar dan teriempar sejauh tiga kaki lebih Kedua orang itu begitu bergebrak masing dua telah mengerahkan tenaga Hyekangnya untuk melindungi seluruh tubuhnya Pada saat mereka bergebrak pun terlihat sinar yang menyilaukan mata memenuhi angkasa dan menyilaukan mata setiap orang Pedang panjang dari Bun Ching meluncur ke arah tubuh Chia Uh Chan Dia pun tak berdiam diri saja, tubuhnya segera membalik Pecut geledeknya dikeluarkan, terdengar suara ledakan yang sangat keras Pecut tersebut melibat ke arah pedang Ching Hang Kiam yang sedang meluncur ke arahnya itu Tetapi dengan kepandayan silat yang dimiliki oleh Bun Ching sekarang ini Sudah tentu dia tidak mungkin dapat melawannya Pecut geledeknya baru saja menggulung ke arah pedang Ching Hang Kiam tersebut Mendaga arah dari pedang Ching Hang Kiam tersebut berubah dan memutar dengan cepatnya Bahkan menerjang ke arah bagian yang sama sekali tak pernah terpikir di dalam hatinya Inilah merupakan jurus Kiam Hwee Tian Coan dari ilmu pedang Iebok Kiam Hoat Titi Hati Chie Un Chan menjadi tergetar, tetapi pada saat pikiran yang kedua belum terbayang di dalam benaknya Terasa iganya menjadi dingin sedang pedang Ching Hang Kiam itu pun telah menembus ke dalam iganya Bun Ching begitu dapat berdiri tegak menolah pun tidak Hanya terdengar suara dengusan yang berat berkumandang datang Dia tahu bahwa pada saat ini Chie Un Chan telah menemui kematiannya di bawah lemparan pedang Ching Hang Kiamnya Ketika dia menolehkan kepalanya memandang ke arah orang yang membokong dirinya tadi Ternyata adalah merupakan seorang Hwee Sio berbaju kuning Sepasang matah buncing dengan tajam memandang ke arah Hwee Sio berbaju kuning itu Tampak wajahnya berubah dengan hebatnya Bagaikan merasa sangat gelusar sekali Di dalam hatinya timbul rasa curiganya siapakah Hwee Sio ini Apakah boleh dikata diadapat bersama-sama dengan Chie Un Chan Tampak wajah dari Hwee Sio berbaju kuning itu berkerutak henti-hentinya Dengan dingin ujarnya kemudian Sio Shichu ini sungguh amat kejam sekali Waktu turun tangan Aku Sinhoat baru pertama kali ini menemuinya hati buncing Terasa menjadi tertegun Orang yang baru saja datang ini ternyata adalah merupakan salah satu dari Mopak Shen Cheng Atau tiga paderi sakti dari gurun utara Sinhoat adanya Entah dikarenakan ada urusan apa datang ke daerah Telonggoan Berpikir sampai di situ tanyanya kemudian Taisu apakah datang bersama-sama Chie Un Chan Tampak wajah dari Sinhoat berkerut sahutnya Tidak salah Chie Un Chan memangnya merupakan anak muridku Buncing mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Sebenarnya ketika dia dimaki oleh Sinhoat Yang mengatakan dia turun tangan terlalu kejam di dalam hatinya telan timbul rasa menyesalnya Tapi pikiran tersebut pada saat ini telah lenyap dari dalam benaknya Dengan nyaring ujarnya Taisu memaki secara demikian bukankah terlalu berlebihan Dengan jarum toh Ming Sin Chin yang kau turunkan kepada muridmu itu saja Apakah boleh dikata aku orang si bun Terlalu kejam waktu turun tangan sehabis Berkata dia tertawa panjang dengan dinginnya dan tak memperdulikan Sinhoat kembali Bahkan berjalan menghampiri tubuh Chie Un Chan yang menggeletak di atas tanah itu Sinhoat menjadi tertegun dengan dingin bentaknya Kau ingin meninggalkan tempat ini demikian saja Bun Ching segera berdiri tegak sahutnya Apakah boleh dikata Taisu masih mempunyai pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada diriku Bun Ching suara ucapannya pada saat ini terdengar sangat dingin serta kaku Sinhoat di dalam hati sadar bahwa dengan kekuatan diri sendiri Pastilah tak mungkin dapat menghadapi diri Bun Ching Setelah termenung berpikir keras sambil tertawa dingin ujarnya Tiga padari satu iblis dari kuil Pailu Sye menanti kunjungan dari Bun Ching Bun Cuing tertawa besar sahutnya Aku Bun Ching pasti akan menghadirinya tubuh dari Sinhoat Segera bergerak mundur ke belakang Baru mundur setengah jalan Mendadak ujarnya lagi Di dalam satu bulan ini kau harus telah datang ke kuil Pailu Sye Kalau tidak terhadap keselamatan suhumu akan tak menguntungkan Sehabis berkata Dia tertawa dingin tak henti-hentinya Tubuhnya memutar dan lari pergi dari tempat itu Betul saja Iebok Tocu telah datang ke dalam kuil Pailu Sye Hatinya terasa menjadi sangat gelusar sekali Dia tidak mungkin dapat melepaskan Sinhoat Dengan demikian saja Tubuhnya segera berkelebat mengejar ke arah Di mana Sinhoat sedang melarikan dirinya Tubuh Sinhoat Kaisu bagaikan kilat cepatnya berkelebat Setelah memasuki ke dalam rimba yang gelap itu Jejaknya segera hilang tak berbekas lagi Bun Ching setelah mengejar beberapa saat Dengan merasa gusar menghentikan langkah kakinya Teringat olehnya Pedang Ching Hong kiamnya masih tertinggal Di atas mayat dari Ching Uh Chan menggeletak Ketika dia membalikan tubuhnya Tampak tidak jauh dari tempat tersebut berdiri sebuah bayangan manusia Ketika dia mempertajam sinar matanya Tampak orang tersebut kiranya adalah Liao Ching Cie adanya Liao Ching Cie berdiri tegak tak bergerak sedikit pun Di dalam hati Bun Ching merasa sangat heran sekali Dia berjalan dua langkah ke depan setelah menarik napas panjang-panjang ujarnya sambil tersenyum Nona Liao Pakku sangka kini dapat bertemu kembali dengan dirimu Liao Ching Cie menggeletak napas dengan perlahan dua menundukkan kepalanya Tubuhnya tak henti-hentinya bergoyang Bun Ching yang tampak hal itu menjadi sangat terkejut Dengan cepat dia berlari ke arahnya sambil mengulurkan tangannya Memayang tubuh Liao Ching Cie Tampak tubuhnya setelah berdiri tegak Dia mendungakan kepalanya memandang ke angkasa Sedang dua titik air matanya menetes keluar dari kelopak matanya Bun Ching tidak mengetahui telah terjadi urusan apa Dengan cemas tanyanya Nona Liao kau mengapa Liao Ching Cie menggeletak napas dengan perlahan sahutnya Gambar peta itu adalah gambar yang palsu Dia telah merubahnya dengan menggunakan tinta Malah sebaliknya gambar asli ku telah ketahuan olehnya Dan terkena siasatnya yang Lichin Bun Ching menjadi tertegun Segera teringat kembali apa yang telah terjadi Kiranya Guil M. Ye U menyerahkan gambar peta itu kepada Liao Ching Cie Masih mempunyai tujuan yang lain Asalkan dia bekerja sama dengan salah seorang dari hiat Koang Semmo saja sudahlah cukup untuk mengalahkan diri Liao Ching Cie Untuk sesaat hatinya terasa menjadi tak enak Entah bagaimana seharusnya untuk menghibur diri Liao Ching Cie Baiknya, saking bingungnya dia menjadi berdiri termangu dua di tempat Liao Ching Cie dengan perlahan mendorong tangan dari Bun Ching yang masih memayang tubuhnya Ujarnya Aku bersumpah akan membalas dendam sakit hati ini Sehabis berkata tak tertahan lagi air matanya jatuh bercucuran Sedang tubuhnya bergerak berjalan ke depan Maksud di dalam hati Bun Ching sebenarnya hendak memberikan bantuannya kepada diri Liao Ching Cie Tanggilnya kemudian Nona Liao Tubuh Liao Ching Cie segera berhenti bergerak tetapi dia tidak memalingkan kepalanya Hati Bun Ching terasa berdesir Terpikir olehnya bahwa dirinya masih banyak urusan yang masih belum dikerjakan Bagaimana dapat berbuat secara demikian Bahkan Liao Ching Cie juga belum tentu mau menerima bantuan dari dirinya Setelah termenung berpikir keras Dengan perlahan dia menghela nafas Sejenak kemudian baru ujarnya lagi Nona Liao lebih baik Maka sedikit berhati dualah dan menjaga dirimu baik Dua tubuh Liao Ching Cie menjadi sedikit tergetar Dengan perlahan-lahan dia membalikan tubuhnya Dan memandang sekejap ke arah Bun Ching Kemudian barulah dengan perlahan membalikan tubuhnya kembali dan berjalan ke arah depan Bun Ching terus-menerus memandang tajam ke tubuh Liao Ching Cie Hingga bayangan tunggungnya lenyap di tengah hutan yang gelap itu Barulah melanjutkan perjalanannya kembali Bun Ching berjalan ke arah tempat di mana dia telah bertempur dengan diri Cie Uquan Di dalam hatinya dia terus berpikir Gulam Ye U berbuat demikian Entah kakaknya mengetahui tidak apabila dia mengetahui apakah mempiat tujui kalau dia berbuat demikian Dia selalu mengingat bayangan dari Gui Hwang Ing Bahkan hampir dua menganggap diri Gui Hwang Ing sebagai Bwe Giok Di dalam hati dia merasa sangat heran sekali Mengapa dia dapat berbuat demikian Tetapi dia pun tak dapat mencegah kera pemikiran secara demikian Beberapa saat kemudian sampailah dia ke tempat asal Ketika dia mendungakan kepalanya memandang Hatinya terasa menjadi sangat terkejut Di samping mayat dari Cie Uquan Ternyata berdiri seorang yang memakai baju berwarna putih Orang itu berdiri membelakangi dirinya sedang di atas tangannya sedang bermain pedang cingkong kiam tersebut Sehingga membuat dirinya tak dapat melihat wajah dari orang itu dan mengetahui siapakah sebenarnya orang itu Angin malam bertiup dengan perlahan membuat ujung baju dari orang berbaju putih itu berkibar tak henti duanya Buncing hanya merasakan dari depan matanya memancar pasir halus Yang membuat pandangannya menjadi agak kabur Pada saat itu mendadak orang berbaju putih itu membalikan tubuhnya Sepasang matanya dengan tajam memperhatikan diri buncing Buncing begitu tampak orang itu dalam hatinya menjadi tertegun Orang itu ternyata adalah seorang pemuda tampan yang baru berusia kurang lebih 20 tahunan Sangat heran, dia sama sekali tidak kenal dengan orang ini Tetapi mengapa orang itu memandang ke arahnya dengan menggunakan sinar mati yang demikian tajamnya? Pemuda berbaju putih itu setelah memandang beberapa saat ke arah buncing Tanyanya kemudian kaukah yang bernama buncing pada saat berbicara Dari bibirnya tersungging suatu senyuman yang mengejek Buncing tidak mengetahui siapakah sebenarnya pemuda berbaju putih itu Dia setelah ragu-ragu sejenak akhirnya mengangguk sahutnya Chai Hei memang buncing adanya Entah siapakah nama dari saudara ini titik Pemuda berbaju putih itu tetap memainkan pedangnya Ching Hang Kiam di tangannya Sepasang matanya dengan sinar yang mengejek Memperhatikan dari ujung kepala hingga bawah kaki dari tubuh buncing Sedang pada bibirnya pun terlihat pula tersungging suatu senyuman Tapi dia sama sekali tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh buncing itu Buncing tampak pemuda berbaju putih itu demikian congkaknya Mau tak mau membuat dia mengerutkan alisnya Selama hidupnya mana dia pernah dipandang demikian rendahnya oleh orang lain Dengan tawar ujarnya Pedang itu adalah milik dari Chai Hei pemuda berbaju putih itu Memandang sekejap ke arah Ching Hang Kiam di tangannya Sahutnya kemudian untuk selanjutnya kau Janganlah terlalu mendekati semua aiku Sehabis dia melemparkan pedang Ching Hang Kiam itu ke atas tanah Dan membalikan tubuhnya berjalan pergi Suatu hawa kegusaran yang amat sangat timbul dari dalam lubuk hatinya Tubuhnya dengan cepat bergerak menghalangi jalan pergi dari pemuda berbaju putih itu Bentaknya apakah arti dari perkataanmu itu Pemuda berbaju putih itu memandang tajam lagi ke tubuh buncing Sahutnya kemudian aku berkata bahwa untuk selanjutnya Janganlah kau terlalu mendekati diri semua aiku lagi Apakah boleh dikata hanya beberapa buah kata yang sangat itu pun Engkau tidak dapat mengerti artinya buncing yang mendengar perkataan tersebut Segera balik memandang tajam ke arah pemuda berbaju putih itu Hatinya menjadi bergerak tanyanya Saudara apakah adalah murid dari partai micong bun Pemuda berbaju putih itu tertawa dingin sahutnya Sungguh aku sangka ternyata kau dapat memikirkan sampai di situ Aku memangnya adalah murid dari partai micong bun suheng dari liau cince bun cin yang mendengar perkataan itu menarik napas panjang-panjang Ujarnya Sumo aimu dengan aku orang si bun Tak ada sangkut pautnya sedikit pun Mengapa kau mengeluarkan perkataan tersebut terhadap diriku? Dari sepasang meta pemuda berbaju putih itu memancarkan kegusaran yang meluap-luap Tetapi hanya sekelebatan saja telah lenyap kembali Ujarnya kepada buncing Mengapa kau harus berpura-pura juga Urusan ini seluruh bulim telah mengetahuinya dengan jelas buncing tertawa-tawar Dia tahu pemuda berbaju putih ini sifatnya tentu ketolol-tololan Berpikir sampai di sini sambil tertawa ujarnya kemudian Kau telah salah paham Bukankah berita ini lam yeu kong cu yang memberitahukan kepada dirimu? Sinar metu dari pemuda berbaju putih itu berkelebat Tanyanya Bagaimana? Buncing tertawa sahutnya Kitab rahasia hei tiambuh telah terjatuh ke tangan gue lam yeu Perkataan ini sama sekali palsu belaka Pemuda berbaju putih itu tertawa menghina Ujarnya Bukanlah giyok lem yeu yang memberitahu kepada ku Sedang tentang urusan kitab rahasia Herian kiambuh aku telah mengetahuinya dengan sendirinya Tak usah kau memberitahukan kepada ku Apabila pada hari-hari kemudian kau mendekati lagi sumo aiku Janganlah menyalahkan kalau aku tak sungkan-sungkan lagi Sehabis berkata tubuhnya bergerak Dan Berkelebat di samping tubuh buncing Buncing menjadi tertegun hatinya menjadi tergerak mendadak teringat kembali akan chia cu ing Dia tahu bahwa pastilah chia cu ing telah memberitahukan kepada diri suhengnya liao cing ce ini Dia tidak mengetahui chia cu ing mengapa mau berbuat secara demikian Di dalam hatinya menjadi tak paham Di dalam hatinya dia tahu bahwa pemuda berbaju putih itu merasa sangat curiga sekali Kalau dirinya bertanya kepadanya apakah gui lem yeu yang memberitahukan kepadanya Sudah tentu dia tak mau mengakuinya Buncing menghela nafas dia tak dapat berbuat apa-apa lagi Dan tertawa pahit seorang diri Dia membalikan tubuhnya memungut kembali pedang cing hang kiamnya Baru akan bangkit berdiri mendadak terdengar suara tindakan kaki manusia berkumandang datang Ketika dia mendungakan kepalanya memandang Tampak dari arah depan berlari mendatang seseorang Yang ternyata adalah Chow Sen yang baru saja berpisah tak lama dengan dirinya Ujar Chow Sen dengan cemas Aku mempunyai suatu urusan hendak minta pertolongan dari diri Bun Siaw Hiap Entah Bun Siaw Hiap mau tidak membantu diriku Satu kali ini Buncing tampak sikap dari Chow Sen demikian tergesa-gesanya Bagaikan telah terjadi suatu urusan yang penting Hatinya menjadi tertegun Ujarnya Kau Chiam Pue ada urusan silahkan untuk mengutarakan keluar Chow Sen menghela nafas panjang Ujarnya Semuanya adalah salah ku terlalu serakah Cucu ku Cha Jin sekarang telah terjerumus ke dalam pagoda Tiang Chun Harap Bun Siaw Hiap mau turun tangan menolong dirinya untuk meloloskan diri dari dalam pagoda tersebut Buncing mendengarkan kepalanya memandang sekejap ke tempat yang jauh Chow Sen ternyata telah membuka mulut untuk mohon bantuannya Bahkan dirinya pun mempunyai tenaga untuk turut memberikan bantuannya Mengapa tak pergi membantunya Terpaksa dia menganggukan kepalanya Sahutnya Kau Chiam Pue Apakah telah mengetahui kalau kitab rahasia Herian Chiam Bo Tersebut telah jatuh ke tangan Lem Yew Kong Chu sejak sebelumnya Kau Chiam Pue